Intro Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Gedung Pasar 16 Ilir Palembang memberikan klarifikasinya terkait adanya pihak lain yang menatasnamakan sebagai pedagang melakukan negosiasi harga lapak kios dengan pengelola PT Bumi Citra Reality atau BCR Melalui kuasa hukum P3SRS, Edi Siswanto juga mengklarifikasi terkait adanya gugatan perdata di PN Palembang kelas 1A juga oleh pedagang di Gedung 16 Ilir Palembang Yang dimaksud Edi bahwa hingga kini P3SRS, Gedung Pasar 16 Ilir Palembang yang sudah berjumlah 500 orang lebih Tidak satupun anggotanya melakukan negosiasi dengan pihak pengelola tentang harga beli ataupun sewa lapak yang sudah dipatok oleh PT BCR Edi berharap perbedaan yang dilakukan oleh P3SRS, Gedung Pasar 16 Ilir ataupun Apsi tersebut Segala pihak yang terlibat dapat secara kritis melihat kondisi tersebut Edi Siswanto memastikan pihaknya tetap menolak rencana revitalisasi dan mempertahankan hak mereka sebagai pemilik satuan rumah sesuat Daging yang berdengar tentang harga beli di Gedung Pasar 16 dengan harga sewa Jadi selaku P3SRS saya sampaikan bahwa mereka itu bukan pemilik satuan rumah sesuat Jadi diantaranya ya, sebagian besar itu bukan pemilik satuan rumah sesuat Karena kalau pemilik satuan rumah sesuat yang saya wakili satu kelas rukun itu tergabung dalam ketiga SRS yang jumlahnya sekitar kurang lebih 500 pun tidak ada satupun yang melakukan negosiasi tentang harga, harga beli dan harga sewa Karena mereka memiliki diri tidak mungkin untuk bernegosiasi soal harga sewa dan harga beli karena sudah mereka memiliki kios Nah, bagi yang diberitakan adanya pendagang yang bernegosiasi itu itu organisasi tergabung dalam apsi asosiasi pendagang yang juga mengajukan juga terkait dengan harga yang terlalu mahal jadi yang perlu saya luruskan adalah bahwa terhadap pemerintahan adanya pendagang yang bernegosiasi kita harapkan kita harapkan ini bagi masyarakat untuk bisa melihat secara kritis bahwa ini adalah bukan bagian dari pemilik satuan rumah sesuat jadi mereka adalah penyewa sebagai misal penyewa dan sebagainya memang ada yang menyuruh kiri tapi kami dari PT 3S tetap konsisten dengan kemirian untuk bertahan dan memperjuangkan pemilik satuan rumah sesuatu terhadap apsi sendiri akan kita layankan surat atau macam apa akan ada komunikasi tidak sama apsi mungkin melalui masing-masing melalui ketua organisasi jadi ketua PT 3S mungkin akan berkomunikasi dengan apsi tapi selama ini memang sudah ada jadi kita harapkan mereka itu untuk kalau melakukan upaya-upaya itu untuk memperjelasin bahwa ini bukan pemilik satuan rumah sesuatu intinya kita fokus untuk penyewa awal berarti penyewa awal kita menolak repitasi dan menolak untuk pindah itu kaya ini PT 3S dan anggotanya tetap menolak repitasi dan menolak untuk direlokasi karena mereka memiliki hak atas IOS tim Liputan Sursul ABTV melaporkan